Bakal calon DPDRI Destita Kairi Lissani memberikan bantuan sebesar 300 juta rupiah kepada LPW Melati. Dana ini akan digunakan untuk pengembangan dan peningkatan usaha bagi para anggota LPW Melati. Destita yang sekaligus pembina LPW Melati berharap, bantuan ini bisa menjadi stimulus dan penyemangat bagi para anggota LPW Melati agar bisa berusaha lagi dan ikut membantu peningkatan ekonomi keluarga. Kami dengan adanya bantuan ini bisa menjadi stimulus, bisa menjadi penyemangat lagi untuk teman-teman di LPW Melati yang sudah luar biasa dari sebelumnya 2017 ya, dari 2017 hingga saat ini sudah memproduksi produk-produk yang sangat baik dan sudah memberikan manfaat lah khususnya buat keluarga. Ketua Umum LPW Melati, Wehelmi Ade Tarigan mengatakan bantuan ini akan dimanfaatkan dengan baik, terutama dalam membantu agar UMKM di Bengkulu bisa naik kelas dan bisa berkiprah lagi, sehingga Bengkulu bebas dari kemiskinan dan pengangguran. Bantuan program modal usaha agar kelompok-kelompok usaha UMKM ini bisa naik kelas dan mereka sudah mulai bisa berkiprah lagi bagaimana program kami memberantas kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Ibu Destita. Destita juga berjanji untuk memberikan lebih banyak bantuan ke depan, baik dari pemerintah pusat maupun luar negeri untuk anggota LPW Melati dan perempuan di Bengkulu, agar ke depan lebih maju. Kalau apabila nanti ada kesempatan, ada amanah yang dapat diberikan dan kami jalankan, bisa mendatangkan bantuan-bantuan yang lebih banyak lagi untuk teman-teman UMKM, baik dari pusat maupun dari luar negeri, insya Allah mudah-mudahan dengan background yang saya miliki, insya Allah saya akan berusaha memberikan yang terbaik dari diri saya, itu yang dapat saya jadikan untuk memberikan manfaat khususnya untuk teman-teman, ayu-ayu, mudah-mudah.